Ketiga pelaku maling pager di kawasan Ilir Barat 2 Palembang di ringkus unit reskrim Polsek Ilir Barat 2 Palembang. Juru aksinya ketiga pelaku Ece-Eca Jago Dalu di Jabo Rumah Korbanyo. Selanjutnya ketiga pelaku jalani pemeriksaan lebih lanjut. Unit reskrim Polsek Ilir Barat 2 Palembang ngeringkus tiga bujang terlibat aksi maling pager besi di rumah warga. Ketiga pelaku yakni Hardiansyah sama RS Wargo Jalan Kegede Ingsoro serta JJ Wargo Pipa Reja Kemuning. Ketiga pelaku beraksi di tiga tempat berbeda yakni di Lorong Gubah, Lorong Kiara Kuning 30 Ilir sama Lorong Sekolah Kelurahan 32 Ilir. Kapolsek Ilir Barat 2 Palembang, Kompol Iren mengungkap ke ketiga pelaku beraksi Pado Dalu sama Subuhari dengan modus Jago Dalu di Jabo Rumah Korbanyo. Selanjutnya sesudem situasi aman. ketiga pelaku bersama-sama mengangkat pager tersebut langsung dibawa dengan becak motor. Duit hasil Jago ke pager digunakan ke para pelaku untuk beli narkoba. Jadi anak-anak ini di bawah pimpinan dari Jasen yang mempunyai IDA maupun dari Dimas dan Rado bertiga ini mereka baliknya juga ke Kelurahan 30 Ilir di Lorong Sawa. Ini anak-anak ini cecak duduk di pantapan rumah warga di seputaran Kelurahan 30 Ilir. Kemudian di saat melihat masyarakat yang sudah tertidur pulas dan aman mereka langsung mencabut pager-pager di murkuran kecil untuk mereka ambil dan diamankan kekuburan seperti pelakuan yang sudah kita lakukan tadi saling tanya jawab dengan SK. Nah diamankan kekuburan kemudian nanti dibawa jual ke Cinde dan dari keterangan pelaku mereka gunakan untuk menyabung. Atas ulanya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman di pojok lima tahun penjaro. Heru Wahyudi, PolTV